Perfaksanaan tes seleksi CAT untuk para calon BKW P3K di Kompeten Temanggung dan di hari kedua ini berarti sudah lebih dari seribu orang berjalan dengan sangat lancar tetapi ada keluhan dari para peserta diantaranya keluhannya karena passing grade-nya terlalu tinggi dan soalnya dirasakan sulit oleh para peserta sehingga saya mendengar dari para peserta yang lolos passing grade pada hari pertama juga sangat sedikit nah sekarang pemerintah Kabupaten Temanggung sedang mengumpulkan data-data dan mengevaluasi data-datanya kalau memang passing grade terlalu tinggi dan dirasakan sulit oleh para peserta peluangnya kecil maka kemungkinan kita akan minta kepada kementerian yaitu kementerian pendidikan dan juga kementerian pendayaan gunaan aparatur negara untuk kiranya nanti bisa menurunkan passing grade-nya agar pelaksanaan tes ini berhasil betul-betul dapat merekrut guru-guru sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan Kabupaten Temanggung membutuhkan tidak kurang dari 2.500 guru dan dalam P3K ini harapannya bisa dipenuhi 2.000 orang kalau sampai yang berhasil lolos tidak sampai 80% maka nanti pemerintah Kabupaten Temanggung akan mengalami kesulitan mencukupi jumlah 10.000 tersebut tetapi kalau nanti setelah dari hasil kita mengumpulkan data-data ini kalau bisa kita atasi dengan cara membintang kepada kementerian supaya passing grade-nya bisa diturunkan sehingga guru-guru ini bisa kita angkat menjadi P3K tentu akan lebih baik lagi bagi pemerintah Kabupaten Temanggung kami sangat menghargai para guru yang sudah berwiata praktis selama puluhan tahun ini dan memang sudah seyukianya negara memberikan penghargaan kepada mereka dan memberikan kemudahan dalam tes P3K ini agar mereka bisa diangkat oleh karena itu masalah passing grade dan juga masalah materi tes yang kami harapkan nanti akan menjadi halangan bagi para guru yang sudah berwiata waktu berlama-lama ini untuk bisa diangkat selain juga untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap jumlah guru yang kita masih butuh sekitar 2.500 orang.